Duh, panas banget Kayaknya kalau panas-panas gini Enaknya minum nih yang seder-seger Halo, ada yang minta aku bantu Pernyakan aku, Chris Malicia Aku tadi beli Exote di depan sana Nah, terus aku tanya-tanya sama si mbahnya Kata si mbahnya, kalau mau ngobrol-ngobrol kaitan Exote Mau tahu banyak tentang Exote Harus ngobrol sama ownernya Di sini ada ownernya ya Kebetulan, aku perwakilan dari ownernya langsung Oke, yuk kita masuk aja langsung ke dalam Seru nih pasti Jadi ini kak pusat kemitraan Exote Di sini, kita tetap di Rukol Perumahan Gramapuri Persada Rapi banget ya di sini ya Alhamdulillah Tapi kalau mau ngomong, aku ini agak tertarik dengan namanya dulu nih mungkin Ini namanya tuh mirip-mirip kayak Boy Band yang terkenal Itu diambil dari mana sih? Emang pada saat itu tuh Emang lagi jaman-jamannya Exo banget kan Korea banget gitu kan Kita pertama itu mulai usaha itu Exotrip Jadi, baju-baju trip Jadi, kita namanya Exotrip Setelah itu Karena kita bosan gitu ya Jadi, kita berubah jadi Bisnis teh Jadinya Exotic gitu Oh, betul Ini kakak bekerja sama dengan teman-teman kakak berapa orang? Tiga orang Tiga orang Ada Orin, Dwi, dan saya ini tiap Oh, mungkin nanti aku juga berkenalan dengan teman-teman dulu ya Ya, ada-ada, nanti aku panggil Ini kakak move on ya Dari yang tadi awalnya thrift ya Terus sekarang beralih ke teh Ini apa sih yang menjadikan kakak ini move on ke teh? Iya Karena kita tuh kalo dulu itu Sebelumnya kan kita sering banget minum teh ya Ditambah lagi minuman teh itu Emang udah dari zaman dulunya nenek moyang kita Udah terbiasa dalam minum teh ya kan Jadinya kita Apa kita buka usaha teh aja kali ya Udah gitu segmennya masuk Dari anak kecil Sampai orang dewasa Sampai nenek-nenek pun terkadang masih suka minum teh gitu Bener Jadi Terus juga Makanan apapun masuk sama minuman teh Jadi kita Yaudah kita buka teh Akhirnya kita coba-coba Alhamdulillah Dalam proses satu tahun kita Mitra nya udah banyak Oh, wah Berarti ini berdiri dari sejak tahun kemarin? Iya Tanggal 28 September 2022 Oh gitu Iya Ini masih baru banget lah ya Satu tahunan lah ya Tapi ini lumayan besar sekali Emang Alhamdulillah Ini mitra nya sudah berapa banyak? Kalau mitra kita Alhamdulillah udah 900an Wow Baru satu tahun tuh 900an Iya 200an Kita juga ada dua agen Agen Bandung dan Agen Sukabumi Ini dari 900 ini Ini tersebar dimana saja? Alhamdulillah kita ada di Bandung Sukabumi Lampung Tasik Malaya Tasik Malaya Terus ada lagi Ciamis Juga ada Tegal ada Terus banyak Banyak lagi deh Kak Berarti Kakak juga Emang ngedrop semuanya? Iya Paling besar Kalau disini itu di Kerawang juga banyak Kerawang juga banyak Kalau di Kabupaten Bekasih sendiri ini ada berapa? Litera Litera itu sekitaran 400an itu ada 400an ada di sekitar Kabupaten Bekasih ya? Tapi kalau ngomong-ngomong bisnis kait teh ini Kak Ini penguntungan gak sih? Biasanya kalau omset dalam sebulannya itu bisa diberapa Kak? Kalau menguntungkan Alhamdulillah ya Sangat menguntungkan Karena kita kan dari Bener-bener merintis Tadinya kita tuh di depan rumah Terus kita Nyewa rumah satu Terus akhirnya kita Nyewa ruko Ya kan? Alhamdulillah omsetnya sekitaran Kurang lebih 250 juta sebulan 250 juta Pemirsa Dalam satu bulan Lumayan banget ini Pemirsa Ini bisa menjadi sebuah ide juga ya Untuk jualan dari teman-teman di rumah Teman-teman bisnis anda di rumah Tapi ini tuh fokusnya sama teh aja atau apa? Tadi kan aku minum di sana di depan teh Untuk saat ini sih kita berinovasinya baru ke varian rasanya aja kita tambahin ya Nanti insya Allah nantinya kita terus berinovasi ke depannya Kita mau ada produk-produk terbaru lagi Wah nanti aku mau coba nih Pemirsa Karena kita juga kan butuh proses Iya Kalau tadi kan aku coba teh di sana ya Aku mau coba rasa-rasa lain boleh? Boleh Coba ambilin deh yang rasa yang berbeda Kebetulan ini ada rasa strawberry loh Bentar ya Ini ada rasa strawberry Ini aku ada sedotanya Boleh dicobain dulu Oke aku mau coba rasa strawberry nih Pemirsa Ini sedotanya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Gimana? Hmm Segar banget Oh Alhamdulillah Ini disuka kan? Iya Ini kakak untuk memulai jenis varian yang baru ini Mungkin ini kan awalnya teh saja ya Iya Terus kan ada inovasi-inovasi seperti rasa strawberry Terus juga dengan rasa-rasa yang lainnya Banyak Kita terbagi 4 kelompok Ada fruit series, coffee series, choco series sama special series Iya Iya banyak kita Itu awalnya cuma sekedar di THJ itu berapa lama? Enggak lama sih Kim Sekitaran 2 bulan aja Oh berarti setelah 2 bulan itu? Setelah 2 bulan kita baru keluarin inovasi terbaru 15 rasa 15 rasa 15 rasa Yang paling best seller itu rasa apa? Oke Kalau di varian rasa fruit Itu lebih ke lemon Kalau choco itu lebih ke silver queen Kalau coffee Coffee itu lebih ke Thai tea Thai tea Sama lagi satu lagi itu special series Itu dia lebih ke taro Oh gitu Iya Jadi kita ada per kelompok itu ada masing-masing keunggulan Oke Tapi untuk rasa harganya ini berbeda sama yang ori atau varian rasa? Harganya? Iya harganya Harganya itu mulai dari 3.000 sampai Yang ori itu ya 3.000-5.000 Kalau yang varian rasa bermula dari 6.000 sampai 10.000 aja 6.000 sampai 10.000 Iya Dia bisa mencoba exotee yang sangat luar biasa Enaknya ini rasanya cuma Tidak hanya cuma teh saja Mirsa Iya Ada rasa sroderi Juga ada rasa yang coklat-coklat Atau kopi-kopi juga ini ada ya Iya Jadi kita murah tapi kualitasnya enak Enak banget Iya enak banget Awal mula merintis bisnis usaha teh ini Ini kakak ngerasa ada kesulitan gak sih? Ya kalau kesulitan pasti ya ada ya Kan pertama gimana sih cara kita nyebarinnya Terus ditambah lagi Kita kan ini honornya tiga ya Iya Dari tiga kepala jadi satu kepala itu kan Itu sih yang paling utama Untuk meluruskan satu pemikiran tuh Iya Butuh Banyak banget Butuh sih Pembeli atau gimana strateginya Selalu kita ada diskon sih Kalau ngambil paket kemitraan Maaf aku ambil terus Kita tuh ada promo spesial dari sini ya Nih Tapi ada yang tanpa mesin Itu kita kasih harga 4 juta Terus yang pakai mesin itu Kita ada harga 4 juta sepenuh Iya Kita juga ada dua pilihan boot ya Boot itu ada boot portable Sama boot yang udah kokoh Kalau portable itu kan biasanya orang ngambil simpelnya aja ya Bisa dibawa-bawa gitu ya Gitu Jadi kayak gitu Kalau misalnya mereka mau ada acara event Bawanya lebih simpel Kayak gitu Nah ini untuk bisa bermitra di XOT Ini bagaimana acaranya? Iya Kita itu punya media sosial ya Media sosialnya itu kan ada Instagram XOTID ya Sama ada lagi di tiktok kita STXOT Nanti bisa dikontak disitu nomor teleponnya Nanti langsung ke admin kita Yang tiktok adalah RIM Iya Ini Pemirsa Atau juga alamatnya bisa berkunjung kemana? Oke Alamatnya kita ada di Ruko Perumahan Gramapuri Persada di L2 18A Oke ini gak ada syarat ketentuan yang lainnya ya? Iya Nanti langsung ke admin aja Langsung ke admin Langsung dilayani Karena memang aku sendiri yang sudah coba Pemirsa Ini varitas rasanya enak-enak banget Mantep ya? Mantep banget Segar-segar banget Udah gitu apalagi di cuaca yang bener-bener terik banget kayak sekarang ya? Panas banget Iya Ini bisa menjadi sebuah pendegaran juga di Pemirsa Oke ini ngobrol-ngobrol terkait XOT ini Iya Ini kakak bilang tadi kan yang paling base seller itu tadi siapa tadi? Tadi untuk fruity itu lemon Lemon Iya Untuk lemon sendiri tadi itu kita bisa hampir 250 per tak Hmm Lumayan banyak ya Ini ngomong-ngomong kan aku lihat ya Jangankan di luar sana Di sekitar sini aja tuh kayak teh itu Teh itu banyak banget ya Iya Ini yang membedakan antara XOT dengan yang lainnya itu tuh apa? Pasti kita punya Pasti beda ya Kalau kita kan juga punya racikan sendiri ya Gitu Kita juga punya varian rasa Varian rasa kita juga dikembangin terus-menerus Terus juga kita ke mitra itu kita ada SOP-nya Cara masaknya Nah jadi kita gimana juga Gimana ya Kita terus memotivasi ke mitra-mitra lainnya Untuk ayo kita selalu utamakan proses masak gitu Sesuai dengan SOP yang berlaku? Iya sesuai SOP berlaku Karena kita mempertahankan rasa Jadi kalau rasanya kita udah bagus Berarti kan mitra eh yang pembeli selalu pengen beli lagi beli lagi gitu Karena kita mempertahankan rasa Rasanya konsisten Konsisten rasa sih gitu aja Tapi kalau dari segi bahan-bahan sendiri ini Bahan-bahannya itu pembuatannya sendiri itu bagaimana? Kita pertama dari pabrik ya Dari pabrik Terus kita racik sendiri Kita produksi sendiri Gitu Disini yang terlibat ada banyak karyawan Berapa karyawan yang ada? Karyawan kita tuh disini alhamdulillah ada 12 karyawan 12 karyawan Ya 12 karyawan Terbagi admin Produksi sama helper Mungkin dari pemirsa di rumah Apalagi ini sudah mencapai sebenarnya Khususan pemirsa untuk mitranya Pemirsa juga pasti nih ada yang tanya-tanya mungkin ya Bagaimana cara untuk bermitra? Silahkan Kak Ini bisa kontak melalui Instagram ataupun Whatsapp Silahkan Oke yang ingin bermitra bisa langsung hubungi kontak kami di bawah ini Terus kita juga ada Instagram Add Exotic ID Dan TikTok kita di Esteh Exotic Atau bisa juga kunjungi secara langsung ya Pemirsa Alamatnya tertera di bawah ini Oke Oke Kak, nanti aku mau ngobrol-ngobrol juga dengan owner yang lain Boleh Owner yang lainnya juga udah standby Wah, oke Oke Pemirsa nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Tapi kita jadah dulu setelah jadah berikut ini Kita akan kembali lagi ke Pemirsa Nanda Permisi Halo Mbak Dui Halo Kak Aku tadi sempat ngobrol di bawah sama Akia Iya Kak Katanya disini tuh aku boleh lihat-lihat tempat pembuatan teh gitu disini Baik Ini prosesnya ada apa saja disini Kak? Ini prosesnya ada penggilingan pertama Kita penggilingan teh Terus kita habis penggilingan nanti dituang ke sini Dek Bisa dipraktekin Dek Di stop dulu aja mesinnya Kita bisa taruh disini Oh harus safety banget juga ya disini ya? Baik, iya kita harus semua pakai harus pakai APD Alat pelindung diri Karena kita kan namanya debu teh ya Kak ya Itu pasti takutnya ada efek sampingnya apa gimana Jadi kita harus pakai APD Iya Ini setelah proses penggilingan Langsung ditaruh di box Ini memang kalau dari awalnya itu aku kan sebenarnya nggak tahu ya proses penggilingan teh itu Itu memang bentuknya kasar atau bagaimana sih? Iya kasar dari serbuk teh Ini dari kita dari berbagai macam serbuk teh Berbagai macam merek teh Kita racik Terus kita racik Kita giling Kita racik Jadi raciknya Gilingnya itu nggak lama Kak Jadi ini aja yang tercampur Jadi itu masih berupa bubuknya masih berupa bubuk kasar Jadi kan nanti kalau itu rasanya nggak pahit Oh gitu Tapi ini untuk original ya? Baik Kalau untuk yang varian-varian rasa Apakah itu dari teh ini juga? Bukan Kita dari serbuk rasa Dan serbuk rasa itu kita udah ada sertifikat halalnya Jadi semua udah semua SPR teh halal itu sudah ada di serbuk rasa Jadi kita pakai serbuk bubuk rasa Oke Untuk yang variannya Ini yang berupa teh originalnya Oke Seperti ini habis penggilingan Kita taruh di box Habis taruh di box Udah deh Oke Oh ini proses penggilingan Ditaruh di box Ya habis taruh di box Lalu di packing Kita di packing ya Di packaging Di packing Kita ukurannya ada Ya 92 gram Oke ya 92 gram Ya Coba aku mau lihat yang sudah Baik Salah satu ini mungkin ya Baik Nah ini pemirsa Kalau sudah jadinya Ini ukuran 92 gram Nah untuk 92 gram ini biasanya bisa dapat berapa cup? Untuk yang cup kecil Cup yang kita jualnya kan tadi mulai dari harga Rp3.000 sampai spesial Spesial seharusnya Rp10.000 kan Ini untuk yang cup kecil harga Rp3.000 kita bisa jadi 40 cup Wow Bagus banget ya Ya Kalau untuk yang cup jumbo yang harga Rp5.000 cup jumbo itu bisa jadi 36 cup Begitu Oke Dan setiap Ini per gram 92 gramnya Iya Harga berapa ini? Tergantung penjualan mitra ya kak ya Ada yang Kadang mitra itu Kencel Lakunya banyaknya di Harga Rp3.000 Kadang harga yang Rp5.000 Jadi tergantung mitranya seperti itu Tapi ini by the way Buatnya bertahan berapa lama ini? Untuk Ini teh yang belum dimasak kan ya? Iya Kalau teh yang belum dimasak kita sampai satu tahun Satu tahun? Kalau yang sudah dimasak Yang sudah kita campur gula itu bisa 8 jam 8 jam? Tapi sebelum dicampur gula itu bertahan lama Jadi lumayan lama ya? Iya lumayan lama kak Satu tahun kira-kira Satu tahun ini untuk yang sebelum dimasak Ini pertahannya satu tahun Jadi aman Iya Dan kita stok selalu baru ya kak Jadi ini packing Nanti kita langsung besok belanjaan ke mitra Langsung kita pengiriman ke agen Jadi stok kita tidak ada yang stok lama Stok semua baru Baru Jadi sirkulasi Kita nggak pernah pendeng stok lama Jadi semua baru sirkulasi Semua baru Oke Untuk yang dari mitra yang tersebut Ini kalau misalkan ada yang pengen beli Terus juga kan nager untuk keluar Ada nggak sih pesanan antar OJ online misalkan kayak gitu? Bisa kakak untuk yang lagi mager Karena cuaca mungkin dari hujan atau seperti apa Kita bisa di order di pesan makanan online Wah mudah banget ya? Mudah banget Jadi kita nggak perlu ke lapak atau ke outlet yang jauh Jadi bisa langsung dari HP pencet-pencet HP XWAT bisa datang langsung ke rumah Tapi kalau untuk di wilayah Cikarang sendiri Ini ada berapa mitra kak? Kita di sekarang ada 400 mitra 400 mitra? Oke Luar main banyak sekali ya? Banyak Alhamdulillah udah berbagai daerah dan berbagai kota Sampai ke luar daerah itu Lampung, Padang, Palembang Kita sudah ada eksoti di situ Oke Ini penjualannya sangat luar biasa Banyak sekali Sampai ke luar-luar daerah Alhamdulillah Alhamdulillah Karena kualitas konsistensi kita itu nomor satu Dan kita buat para mitra itu kita harus tetap menjaga kualitas Jadi apa? Jadi kalau kita melayani mitra, melayani pelanggan, melayani pembeli itu dengan baik Dengan tanpa mengurangi rasa Tanpa apa Itu insya Allah Penjualannya meningkat Dan daya tarik Orang itu pasti ketagihan gitu Dan semoga Sebagaimanapun caranya kita nggak mau ngecewakan pelanggan yang sudah Yang sudah berlangganan sama EXO Oke Jadi kualitas nomor satu Pernah sih mengalami kenaikan harga Entah itu di bidang teh atau yang benar Pernah Sering Dan itu kita Sebagai mana caranya Kita Ya itu sebagai mana caranya Strategi kita Biar kita juga Tidak Tidak meningkatkan Menaikan harga Kemitra Penjualan ke mitra Jadi kita Se Ini mungkin Kita bertiga itu Mencari cara Sebagai mana mungkin Solusi buat kita Tidak Membebani mitra Atau seperti apa Jadi mitra tetap bisa berjualan dengan baik Ini kan menarik banget ya EXO tadi Terus juga Ada tiga owner Ya mungkin punya pemikiran yang berbeda Pasti Ataupun Jalannya masing-masing Iya pasti Ini untuk menyatukan Menjadi satu visi misi Ini bagaimana Kita Namanya Mungkin ya Dengan Kita Namanya Tiga 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 Kepala Tiga karakter Kita pasti ada Berantemnya Beda pendapat itu pasti ada Tapi kita Tetap Apa itu namanya Menjaga kesulitan kita Demi apa Demi mitra Karena kita Mitranya sudah banyak Kita tidak mau Merugikan mitra Atau pelanggan Oke Sekali lagi mungkin Kak Dwi bisa di Bisa di Bisa di Bisa di Bisa di Mitra Exotic Oh baik Untuk caranya Untuk bisa menjadi Mitra Exotic Bisa hubungi Admin yang ada di Tertera di Cap Di Glass Sama Di Boot Ada situ Mau nomor admin Bisa langsung hubungi Nomor admin kita Bisa follow Akun media sosial kita Di IG Exotic Di ST Exotic Official Atau yang tertera di Layar kaca Atau yang tertera di Layar kaca ini Terus juga ada Nomor-nomornya juga Instagramnya juga Jangan lupa untuk di follow ya Pemirsa Nah untuk mendapatkan paket Kemitraan Ini tadi aku dijelasin Secara penggambaran secara umum ya Baik Ini kira-kira apa sih yang bisa didapat Kalau kita kemitraan sih Baik Untuk paket kemitraannya Dapatnya inputnya apa aja Kita lihat yuk Kak Ini kita ada teh Sebesar ada sebanyak 5 5 Bahan baku ini ada 5 Ada 5 teh Untuk kapsuler Kita sudah pakai sablonan exo juga Terus ada plastik Banyak ya ternyata ya Iya banyak Ada sepatulan Nanti ini gunanya buat ngaduk teh Yang mau dimasak Ada spidol Ada ukuran susu ini buat varian rasanya Ini saringan buat nyaring tehnya Ini apron Jadi kita kalau jualan Biar nggak kotor bajunya Kita pakai apron Sudah di sablon logo exo juga Ada timbangan Timbangan ini gunanya untuk menimbang gula Jadi gula kan kita ada patokan gulanya Ini ada timbangan ada inputnya juga Sedotan Ada cup kecil Ini ada 100 Dapat 100 pieces Cup besarnya Cup besarnya Maaf ini cup jumbo Kita juga ada 100 pieces Buat cup jumbonya Ini ada hand mixer Buat ngaduk variannya Untuk protecting Ada cheese elmer ini buat varian rasanya Ada cheese elmer ini buat varian rasanya funnos한�nya Ada esos juga wiakan sesuatu juga Ada alat pengukur juga Sudah dan masih banyak lagi Kak Wah ini banyak banget ya Ini yang ada di brosurnya juga ada inputnya semua di sini. Ada yang 4 juta sama 4,5 juta. Ini ada paket kemitraan kita ada yang 4 juta itu tanpa mesin. Kalau yang paket siap, paket lengkap siap jualan itu 4,5 juta. Ini kita juga ada boot portable. Jadi boot portable itu lebih enak kalau kita mau ada jualan di event-event gitu Kak. Jadi bisa dilipat, jadi dia lebih fleksibel. Tapi untuk EXO ini, EXO T ini, ini sering ada juga enggak sih? Kayak di pameran atau di bazar-bazar? Sering. Kita sering juga buka tenan-tenan di bazar, di pameran gitu. Kemarin kita ke Cikarang PU itu yang jadinya PK Convention Center. Kita juga buka tenan di situ EXO T. Wah luar biasa ya. Ini untuk orang pemirsa di rumah ini bisnis sangat menjanjikan banget. Apalagi sekarang tuh teh-teh dari segi yang lain juga menjanggur banget ya. Terus ini perbedaannya pastinya sangat beda sekali. Aku tadi sudah coba, ini rasanya nikmat banget. Apalagi yang varian rasa yang tadi ya. Perlu dicoba. Perlu dicoba banget. Banyak banget tempat varian rasanya. Ada 15 varian rasa. Yang original ada cup kecil yang harga Rp3.000. Yang cup jumbo harga Rp5.000. Iya pemirsa. Rasanya juga ada yang seger-seger. Ada yang manis-manis. Terus juga ada yang coffee-coffee serisnya ada. Ini tersebar di berbagai macam kota. Apalagi sekarang tuh sudah sampai yang paling jauh tuh dimana? Sampai jauh itu Padang, Palembang, Lampung. Ini sampai strateginya jauh banget kayak gini. Ini gimana caranya? Strateginya kita bisa melewat media sosial pastinya ya kak ya. Digital marketing kita juga sudah ada di situ. Bikin konten-konten. Salah satunya juga kita ikut tenan-tenan seperti tadi di pasar-pasar. Itu juga meningkatkan strategi kita. Meningkatkan kita cari mitra. Ini luar biasa. Jadi untuk para pemirsa di rumah yang bingung lagi cari ingin usaha apa. Terus juga ini bisa banget nih untuk coba di Exotty. Bisnis bareng Exotty. Caranya gampang banget. Ini bisa kunjungi ke alamat yang tertentu di lahir kasih Anda. Atau juga kunjungi Instagramnya. Iya Exotty ID. Esteh Exotty ID Official. Exotty ID Official. Jadi kita udah media sosial kita udah lengkap. Udah lengkap. Pokoknya udah lengkap lah ya. Dalam proses pembuatannya juga di sini hijen banget pemirsa. Karena kita lihat di sana ada proses pembuatannya. Di sana ada mesinnya. Terus juga ada proses pembuatan. Ini biasanya daily tiap hari untuk produksi. Kuantiti produksi. Kita satu hari bisa seribu. Seribu? Seribu itu dan sirkulasi. Jadi kita nggak pending stock ya Kak. Jadi langsung nanti ada pengiriman paginya ke mitra-mitra. Kita kan ada kurir ya Kak. Ke Cikampek, ke Cikarang. Itu paling jauh kalau kita pakai kurir itu ke Cikampek, Kerawang. Itu pakai kurir. Tapi kalau di luar, di luar kota Cikarang, Kerawang, Cikampek yang nggak bisa terjangkau itu kita pakai ekspedisi. Kita juga ada agen di dua kota, di Bandol sama di Sukabumi. Kalau misalnya waktu aku lagi keluar daerah, terus tiba-tiba ada Exotty, berarti aku harus ingat Kak Tia, Mbak Dwi, dan Mbak Orin. Mbak Orin, ya Mbak. Oh kemudian disana, nanti kita akan lanjutkan lagi ya permincangan kita, ini bersama Exotty, tapi dengan satu owner lagi. Iya, kita lanjut dengan Mbak Orin. Iya, kita jadadadu setelah jadadad berikut ini, kita akan kembali lagi. Selamat menikmati bisnis Anda! Abis lihat-lihat disana, aus banget aku mau coba yang ini. Ini rasa yang ini? Itu rasa taro kak, taro cheese. Silahkan dicoba dulu. Tadi aku udah cobain rasa red velvet sama yang original. Ini bestseller di varian special sense ya. Aku coba ya, Pak Bistar. Selamat menikmati bisnisnya. Hmm, gimana rasanya? Mantap. Sudah pasti. Ini, Kak Orin. Kak Orin juga merupakan salah satu ownernya dari Exotty. Ini dari logonya menarik banget. Ini siapa sebenarnya yang desain? Kami ada timnya. Iya. Itu ada editornya, ada tim desainnya juga kami sudah ada timnya. Di antara bertiga ini memang dulunya suka banget sama Boy Ben Corey ya. Bagaimana? Sedikit sih, malah justru kita malah nggak tahu. Cuma tahu aja booming-booming band Korea. Cuma nggak terlalu mengikuti. Dan nama EXO itu ada makernanya tidak sih sebenarnya? EXO itu karena kita memang booming band Korea, ya kita pakai menggunakan nama EXO ya. Tadinya kan cerita sedikit ya. Tadinya kita tuh jualan trip ya di bidang pakaian. EXO trip ya. Jadi karena kita beralih ke ST ya kan tinggal ditambahin aja. Belakangnya diganti EXO. EXO. Seperti itu sih. Luar biasa unik banget ya. Apalagi ini perjalanan bertiga tentunya ini nggak mudah lah ya. Sangat. Untuk menyatukan reaksi misinya yang sangat luar biasa. Tapi ini untuk EXO ini apakah sudah ada izin resminya? Tentu saja. Pertama kali kita buka kemitraan itu yang pertama kali kita daftakan itu Haki. Terus kita sudah ada NIB, kita ada PIRT, sudah ada halalnya juga. Insya Allah kita mau ke PT juga. Mantap banget ya. Untuk pengajuan seperti yang tadi ya perizinan secara resminya. Apakah sulit atau dipermudah oleh pemerintah? Sangat dipermudah ya. Alhamdulillah dipermudah sama pemerintah, sama UMKM Bekasi tentunya. Kabupaten Bekasi ya didampungin Burina gitu kan. Sangat dipermudah. Sangat dipermudah sekali ya. Betul. Sehingga menjadi pemitraannya juga sangat luar biasa. Sampai 900-an ini luar biasa sampai ke luar daerah Jawa Barat juga. Iya ada Palembang, Lampung, Kalimantan juga sudah ada gitu. Iya banyak. Nah untuk apa ya. Untuk kayak dari segi cupnya. Terus juga dari ini apa sih kemasannya. Kemasan butnya. Iya dari kemasan butnya juga. Apakah ini diproduksi sendiri atau ini ada vendor lain atau bagaimana? Kita semua diproduksi sendiri. Nanti kita berkunjung ke tempatnya ya. Kesana ke tempat produksinya. Betul. Nanti kita jalan-jalan. Oke. Di sana juga memang produksi sendiri semua ya. Betul. Sampai dari di atas aku lihat cara pembuatan teknik bagaimana. Sampai pembuatan butnya juga diproduksi sendiri. Yur ya. Iya betul. Oke Kak. Ini perjalanan selama hampir pulang lebih setahun lah ya. Ini ada kendala nggak sih yang mungkin dirasa? Untuk kendala. Saya cerita kendala di Mitra ya. Kalau di Mitra sendiri itu pada saat musim hujan sih sebenarnya. Jadi saat musim hujan semua jualan ST mungkin agak menurun itu sih sebenarnya. Ini kita ketahui perjalanan yang cukup lumayan panjang. Dengan berbagai macam pemikiran dan kepah. Ini banyak sekali kendala. Hal-hal yang mungkin dirasakan dalam pembangun eksoti sampai banyak sekali mitranya. Ini total sekeluruhan hampir 900. 900 betul. Ini yang dirasakan oleh Kak Orison ini bagaimana? Kendalanya yang paling kendala itu banyaknya di lapangan sih. Jadi terutama di Bandung ya. Di Bandung itu kan kita mitra itu ada jarak. 500 meter gitu kan. Kendalanya itu ya itu. Apa namanya. Banyak yang ingin bergabung tapi kendala jarak. Itu aja sih. Kendala jarak? Iya kendala jarak. Jadi banyak yang tidak bisa ikut EXO gitu kan. Itu kendalanya sebenarnya. Tapi suka dukanya ya. Yang menjadikan Kak Orin sendiri, pribadi Kak Orin sendiri nih. Apa ya. Lebih keras lagi berusaha dalam bidang EXOFI ini. Ini yang memotivasi sih ya pokoknya. Ya memotivasi itu ya teman-teman semua sih. Teman dari partner kita semua itu memotivasi buat lebih maju lagi gitu kan. Kita semua sama-sama sih gitu. Dukungan keluarga mungkin? Iya. Orang tua, ibu, ayah gitu semuanya sangat mendukung. Sebelumnya mungkin kalau misalkan kita baru mulai berusaha di Pemirsa. Biasanya kan ya sering banget ya dapat hujatan dari masyarakat. Kakak ngerasain juga gak? Pasti. Sudah pasti. Tapi hujatan itu ya buat kami motivasi untuk kami ya. Untuk lebih baik lagi. Untuk lebih maju lagi. Seperti EXOFI gak terlalu dipikirin untuk hujatan. Pasti setiap usaha juga pasti ada hujatan, ada hambatan. Itu ya malah menjadi motivasi. Betul. Apalagi ini sangat didukung sekali ya. Sama pemerintah, pemerintah, orang-orang sekitar juga. Nah ini yang menjadikan EXOFI ini bertahan hampir kurang habis 1 tahun ini. Di kala kita ketahui bahwasannya di sekeliling kita lagi menjamur banget nih ya. Produk yang menjual teh di pinggir-pinggir jalan juga sering banget lihat berbagai macam merek. Ini apa Kak? Tentu saja kualitas rasa. Iya. Kita sangat menjaga sekali kualitas rasa itu sendiri gitu kan. Oke. Dan segi kualitasnya harus konsisten. Betul. Kita harus bener-bener mengajari mitra itu EXOFI itu harus bener-bener gitu kan. Ngajarin cara masaknya paling penting sih itu sih. Kalau cara masaknya sudah benar pasti rasanya sama. Oke. Ini ada pelatihan juga ya untuk obama mitra? Ada. Kalau misalnya deket kita datang langsung. Kalau yang jauh baik ada video tutorialnya kita ada. Iya. Ya bisa baik video call atau mungkin kalau memang tidak jelas lagi telepon. Kita sangat mengudahkan itu semua sih. Sampai mitra itu bener-bener ngerti cara masaknya. Berarti kalau sudah bermitra ini berarti dia berhak mendapatkan semua fasilitas yang tadi? Betul. Dan itu tidak ada batasnya berarti ya kak ya? Betul. Oke. Ini sekali lagi untuk para pemirsa di rumah yang ingin bermitra ini bisa kemana kak? Yang ingin bermitra untuk di Bandung nanti kita arahin ke agen Bandung. Dan untuk di Sukabumi juga ada. Kalau untuk yang daerah Cikarang atau bisa langsung ke pusat aja. Lokasi kami ada di Gramapuri blok L2 nomor 18A. Oke yang terkenal adalah kaca Anda. Terus juga atau bisa berpulang langsung melalui Instagram ya? Betul. Exotic ID. Dan tiktoknya stexotic. Oke mudah banget ya. Enggak perlu ribut-ribut? Enggak. Enggak ada syarat ketentuan yang lain-lain yang memberatkan ya? Betul. Enggak ada. Ini ada dobrakan apa lagi yang dilakukan oleh Exotic ke depannya? Tunggu aja ya. Pokoknya nanti Exo bakal ada dobrakan baru. Pokoknya ditunggu aja. Sering kan sih ada diskon gitu atau giveaway? Ada. Ya betul. Nah kebetulan Exo juga nanti akan ada diskon ya. Diskon kemitraan gitu ada nanti. Pokoknya hubungin aja nomor yang tertera di bawah ini gitu kan. Atau mungkin para pemirsa di rumah juga kalau misalkan yang mau bergabung bisa langsung berkunjung ya ke alamat yang tertera. Betul. Ini kan sebentar lagi kita memasuki bulan keceromadun ya. Tentunya itu biasanya tuh produk-produk teh ini sungguh sangat luar biasa berjajar untuk menu buah puasa. Ini strategi apa yang dilakukan oleh Exo? Kita stoknya dibanyakin aja. Kebetulan kan kita sudah melewatin bulan puasa sekali ya itu luar biasa sih bisa berapa kali lipat tuh peminatnya. Ini apa peminat es tehnya tuh berapa kali lipat gitu. Kita strateginya ya kita siapkan stok sebanyak mungkin agar mitra itu dapat semua bahan baku. Oh gitu. Betul. Jadi memang kalau setiap Ramadan tuh hampir dua kali lipat? Betul. Bahkan lebih. Oh bahan lebih? Mungkin sekarang sudah mulai siap-siap ya? Ya udah siap-siap. Semuanya kayak stok dari varian rasa, cup, dan lain-lainnya kami sudah mempersiapkan itu. Oke. Kak, ini boleh gak kasih motivasi untuk para pemirsa di rumah? Terus teman-teman BRTV yang sedang lagi merintis usaha atau membuka usaha? Silahkan Kak. Ya. Buat ibu-ibu yang kayak kami bertiga gitu kan. Jangan patah semangat. Kalau punya ide coba dituangkan gitu. Siapa tahu bisa sama seperti kami gitu. Dari awalnya ibu rumah tangga sekarang jadi bisa punya usaha gitu kan. Awalnya dari coba-coba, dari awalnya dari semuanya dari awalnya dari coba-coba. Sekarang udah mau insya Allah mau PT gitu kan. Apalagi perjalanannya cukup panjang banget ya. Betul. Bisa membangun usaha sebesar ini. Betul. Dan juga memiliki mitra sampai ratusan. Alhamdulillah. Ini sampai mau mencapai ribuan lah pemirsa dan tersebar. Amin. OPW ya Kak. Dan tersebar di berbagai kota juga. Tidak hanya di Jawa Barat ya. Amin. Bahkan di luar Jawa Barat juga. Mudah-mudahan nanti seluruh Indonesia ada eksoti ya Kak. Amin. Nanti pasti kalau misalkan aku lagi ke luar daerah ngeliat eksoti. Wah ini pasti ini yang pernah aku lancar nih. Oh ya baik. Ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih berkembang lagi ya. Amin. Amin. Juga mungkin untuk orang pemirsa di rumah. Sekali lagi yang ingin bermitra bersama eksoti. Jangan lupa untuk bisa datang langsung ke antar pushupnya ya. Alamat yang tertutup di layar kasih anda. Atau juga ini bisa langsung hubungi instagramnya. Betul. Atau media sosial lainnya. Betul. Tiga ada ya? Ada, ada. Oke. Ini yang sekarang lagi dilakukan oleh eksoti untuk membangun branding eksoti ini lebih dikenal. Ini apa? Bikin konten atau apa? Konten, ada iklan juga. Ada influencer ya. Kita lebih ke influencer sih sekarang ya. Iya. Seperti itu. Sering ikut-ikut buzzer juga ya? Iya betul. Berarti sudah tergabung dengan UMKM kalau pokoknya? Sudah. Sudah. Sangat support sekali kan? Alhamdulillah. 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 Semuanya dimudahin. Iya. Oke pemirsa. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di segmen kali ini. Ini kita akan undang lagi ya. Nah, seperti tadi ada Mbak Dwi dan juga Kak Katia ya. Kak Katia ya? Nanti kita ambil ya. Kak Katia Mbak Dwi. Oke. Terima kasih banyak ya. Tadi aku sudah diajak untuk lihat-lihat. Dan juga ngobrol-ngobrol ya. Ternyata Exote. Ini biasanya tuh ada tagline-nya. Apalagi ini udah kayak trio-trio begini. Tio kuek-kuek ya. Tagline-nya bagaimana? Oke. Boleh silahkan. Siap. Silahkan. Satu. 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 Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Orin, Kak Tia, Mbak Dwi untuk hari ini. Mudah-mudahan Exote ini lebih membumping lagi ya. Lebih menyala lagi. Amin. Dan tersebar di Indonesia. Amin. Iya. Ditunggu keberakannya ya. Iya. Oke, bersama-sama. Sayang sekali kita sudah di akhir segmen. Saatnya kami tuh pamit. Tapi jangan lupa ya untuk terus menyaksikan bisnis Anda. Tentunya hanya di PRTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tutorial cara. ulokan uokan uokanmu. Terima kasih.